Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai langkah Pak Anis Yang membantu masyarakat petampuran Untuk mendapatkan hak tanahnya Sebenarnya kasus ini sudah lama teman-teman 24 tahun yang lalu sampai sekarang Ini belum bisa clear Warga tidak bisa mengajukan IMB Warga tidak bisa menjual belikan tanah yang ditempati Padahal tanah itu ditempati dari turun temurun Tetapi ini tidak bisa dijual belikan Tidak bisa diajukan IMB Dan ini sangat menyulitkan warga Padahal tanah itu sudah ditempati cukup lama oleh warga petampuran Dan luas tanah itu adalah 23 hektare Ini tanah yang cukup luas Dan Pak Anis Baswedan berani mencabut pergub nomor 122 tahun 1997 Yang mengatur tentang penetapan tanah sekitar 23 hektare itu Jadi masyarakat warga petampuran sangat bersyukur Punya gubernur Pak Anis Baswedan yang bisa membantu persoalan mereka terkait tanah Padahal dari gubernur ke gubernur Dari menteri ke menteri Dari DPR ke DPR Masa ini belum bisa clear Tetapi di tangan Pak Anis Baswedan Semuanya bisa diselesaikan Sehingga masyarakat sangat bersyukur Punya gubernur seperti Pak Anis Baswedan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari CNN Nasional Anis cabut aturan era orba Isinkan warga petampuran memiliki IMB Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Mencabut aturan yang melarang Pemberian izin menerikan bangunan IMB Maupun pengalian hak atas tanah Di geluran petampuran Tanah Abang Jakarta Pusat Hal itu tercantum dalam keputusan gubernur Nomor 1596 tahun 2021 Tentang pencabutan keputusan gubernur Nomor 122 tahun 1997 Tentang penetapan penguasaan bidang tanah seluas Plus minus 23 hektare Untuk pembangunan rumah susun murah Dan fasilitasnya di geluran petampuran Kejamatan Tanah Abang Kutiamatya Jakarta Pusat Untuk memberikan kepastian hukum Atas kepemilikan lahan bagi masyarakat Demikian dikutip dari Pergub Anis itu pada bagian menimbang poin C Wakil Ketua Fraksi PKS Di DPRD DKI Jakarta Ismail Pada Jumat pagi 7 Januari 2022 Mendampingi perwakilan forum warga petampuran Dan FWP bertemu dengan Anis Dalam pertemuan itu para warga mengucapkan terima kasih Usai mencabut Kep Gup 122 tahun 1997 itu Sebenarnya ingin mengucapkan ukapan terima kasih Kepada gubernur Anis Baswedan Yang telah mengeluarkan Kep Gup 1596 tahun 2021 Yang isinya mencabut Kep Gup 122 tahun 1997 Kata Ismail di Balikota Jakarta Jumat 7 Januari 2022 Menurut Ismail Kep Gup 122 tahun 1997 Merupakan permasalahan utama bagi warga di 8 RW di Petampuran Jakarta Pusat Karena membuat warga tak bisa mengurus surat kepemilikan tanah hingga IMB Jadi untuk mendapatkan sertifikat itu tidak bisa Untuk mendapatkan isin mendirikan bangunan juga tidak bisa Karena ada Kep Gup 122 tahun 1997 Yang mengatur tentang kepemilikan tanah di Petampuran itu Nah dengan dicabutnya Kep Gup 122 itu Maka masyarakat warga Petampuran Ini bisa mengurus IMB Bisa menjual belikan tanah Bisa mendapatkan sertifikat tanah Ini luar biasa teman-teman Keputusan dari Pak Anis Baswedan Dan yang sangat membantu warga masyarakat yang ada di Petampuran Jakarta Pusat Saya masih ingat itu warga tidak boleh menjual belikan Warga tidak bisa mendapatkan IMB untuk proses pembangunan Dan yang fatal itu tidak bisa mengurus surat kepemilikan Lahan yang sudah turun-temurun mereka tempati tinggali seperti itu Jelas Ismail Sekretaris FWP Rizalino dalam kesempatan yang sama mengaku bersyukur Permasalahan ini akhirnya selesai di tangan Anis Mereka pun berniat mengundang Anis datang ke syukuran warga Kami kemarin memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur dan sekaligus kami mengundang beliau Untuk ke wilayah kami syukuran Karena ini menjadi semacam kebahagiaan yang tidak bisa kami lukiskan Jelas Rizalino Karena selama ini ganti Gubernur, ganti Anggota Dewan Kami adukan juga tidak pernah bisa Namun pada 24 tahun ini kami bertemu Pak Ismail dan Gubernur Pak Anis Basmedan Ini mimpi yang menjadi kenyataan buat kami warga petamburan tandasnya Diketahui surat keputusan Gubernur nomor 122 tahun 1997 Tentang penetapan penguasaan bidang tanah seluas 23 hektare Untuk pembangunan rumah susun murah Dan fasilitasnya di Keluaran Petamburan Kejamatan Tanah Abang Kodiamatya, Jakarta Pusat Ditanda tangani Gubernur DKI Suriyadi Sudirja 23 Januari 1997 Wow ini teman-teman ternyata Yang membuat aturan itu adalah Gubernur DKI Suriyadi Sudirja Yang membuat warga ini kesulitan untuk mendapatkan IMP Mendapatkan sertifikat Kemudian jual beli Ini sangat tidak bisa teman-teman Karena ada aturan dari Gubernur itu Dan sekarang Kepgup dari Gubernur Suriyadi ini dicambut oleh Gubernur Anies Baswiran Sehingga ketetapan yang lama Kepgup yang lama ini tidak berlaku Yang berlaku sekarang adalah Keputusan Gubernur Anies Baswiran Bahwa tanah di Petamburan Yang ditempat warga turun-temurun itu Bisa diajukan IMP Bisa diajukan sertifikat Dan bisa diajukan untuk dijual belikan Ini langkah yang luar biasa dari Pak Anies Baswiran Dan ini akan dikenang selamanya oleh warga Petamburan Aturan itu melarang mengeluarkan hak yang baru atas tanah Maupun perpanjangan hak atas tanah Yang habis masa berlakunya Serta memberi izin pemindahan hak atas tanah Mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain Membangun bangunan baru dan memanfaatkannya Area atas tersebut pada masa itu Diperuntukkan bagi rumah susun Sewa beli Petamburan Yang sudah terbangun ketika itu Meliputi 7 RW seluas Plus minus 2,2 hektare Itu teman-teman Terkait langkah strategis Pak Anies Baswiran Yang membantu warga Petamburan Agar bisa memiliki IMP Ini langkah yang cukup strategis Dari Pak Anies Baswiran Di masa Pak Anies akan berakhir kemimpinannya 2022 pada bulan Oktober Ini salah satu warisan sejarah dari Pak Anies Baswiran Bisa membebaskan tanah dari warga Petamburan Ini legasi teman-teman Ini warisan yang akan diingat sejarah Jadi kalau melihat Pak Anies Baswiran itu Jangan hanya kekurangan Pak Anies Namanya orang, namanya gubernur, namanya pemimpin Pasti ada kekurangannya Nah, melihatnya jangan hanya kekurangannya Tetapi juga lihat kelebihan dari Pak Anies Baswiran Seperti ini Pak Anies membebaskan lahan di Petamburan Ini kan satu prestasi Nah, Giringganes seharusnya melihatnya juga imbang Sisi kelemahan Pak Anies diungkap Tetapi sisi kelebihan Pak Anies juga harus diungkap Jangan sisi kelemahan diungkap Tetapi kelebihan tidak diungkap Apalagi kemarin suara Giringganes tetap vokal Kalau Indonesia akan suram bila dipimpin oleh seorang pembohong Wow, keras banget suaranya teman-teman Padahal prestasi Pak Anies juga banyak sekali di Jakarta Kalau kita lihat teman-teman Bahwa setiap gubernur kepala daerah tentu ada kekurangan, ada kelebihan Maka sebagai politisi harusnya melihat itu secara imbang Belen Dimana kelebihannya, dimana kekurangannya Terus kalau kekurangan ditambah kelebihan itu besar mana Sehingga memunculkan satu kesimpulan Oh, berarti pemimpin ini layak untuk menjadi pemimpin di masa depan Nah, Pak Anies Baswiran salah satunya layak untuk menjadi calon presiden Karena ukurannya teman-teman Pak Anies itu adalah keberhasilan ketika memimpin DKI Jakarta Pernah memimpin sebagai rektor Pernah memimpin sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan Pernah memimpin organisasi-organisasi penelitian yang ini ditangani oleh Pak Anies Baswiran Dan banyak prestasi lain Dan buktinya lagi Pak Anies mendapatkan banyak penghargaan Sewaktu beliau menjadi gubernur DKI Jakarta Ini prestasi Yang berikutnya Pak Anies mendapatkan elektabilitas yang cukup tinggi Bersaing dengan Ganjar Prabowo Ini satu kelebihan Pak Anies Kenapa begitu? Ternyata Pak Anies disukai oleh masyarakat Indonesia Buktinya elektabilitasnya tinggi Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain, sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh